Intro Kita lanjut lagi ke unboxing kita Ada 2 paket yang kita buka di video sebelumnya Satu keris jala kita udah review di keris unboxing di video sebelumnya Dan masih ada 5 keris yang lain ya Yang saya akan review buat teman-teman Yang kita dapat dari Magelang guys Dari Mas Satrio Haji ya Ini keren nih Pusaka dengan Warangka Jogja Timurnya kayak Macantutul Pendoknya ini pendok suasa Lawasan Kita lihat pusakanya Wih Majapahit ini guys Inilah kalau lihat keris Majapahit ini langsung Ini ya Kita langsung Langsung tau Karena satu dari ciri khas besinya Udah mulai membatu Dan juga dari gonjonya yang tipis Sederhana Biasanya pusakanya pendek Untuk keris Majapahit Pamoria Irit Dan juga Dari apa ya Dari Kelihatan lah Kalau teman-teman Tunjukkan ke semua orang Yang ngerti keris Pasti mereka akan bilang Ini masuk tangguh Majapahit Nah yang unik dari pusaka ini Adalah pusaka dengan di ujungnya ini Adalah dapuran damar murup guys Wih Burung langsung bunyi terus Begitu dibuka Burung langsung bunyi terus guys Ini mungkin Ini ya Auranya ini bagus nih guys Auranya damar murup ini Jadi Jadi pusaka yang Bisa membawa Apa ya Kehidupan Atau membawa Harapan Atau membawa Kabar baik Ya mudah-mudahan Di tahun ini Kita punya banyak kabar baik Salah satu cirinya Damar murup itu Dalam arti bahasa Indonesia Sebagai pusaka Ini ya Sebagai penerang Jadi Dulu itu penerang Menggunakan damar Atau seperti lilin gitu Dengan minyak damar Dan biasanya Lilin itu Pada zaman itu Memang sangat berguna Sebagai penerangan Dan Mudah-mudahan Pusaka ini Bisa membawa Harapan Membawa Kebahagiaan Membawa Kerejekian Begitu dibuka Burung bunyi terus guys Luar biasa nih Chris ini Wah api ini guys Pamornya ini Masuk pamor ceprit ya Pamor ceprit Titik-titik Ada yang juga bilang Tirta tumetes Juga boleh Sedangkan di baliknya ini Pamor kelengan Jadi masuk Bisa jadi Masuk Kalau aku sih Bilang ke Pamor Ini ya Tirta tumetes Tirta tumetes Majapahit ini guys Wih auranya Luar biasa Kita ini ya Kita lanjut ke Pusaka selanjutnya Warangkanya juga sama Warangkanya Gaya Yogyakarta Masih nyandang banget Jogja Jogja Pendoknya Pendok Bunton Kita lihat isinya Wah Pigi guys Ini masuk dapuran Varian jala juga ya Dengan gonjo Yang agak tinggi Nah Kalau disini sih Ditulis pulang geni lajer ya Kalau aku sih Kayaknya kok Belum Pernah denger Ada pulang geni Yang Lurus ya Biasanya pulang geni itu Biasanya Lurusnya 5 guys Apakah pulang geni Lajer itu Ada dalam pakem Saya kurang paham Kalau ditulis disini Tapi Kalau aku sih Tetep jala sih ya Tetep jala tilam sih Aku guys Walaupun dia Gonjonya agak panjang Kayak kebo lajer Jala lah Kalau menurut aku Dapuran apa nih Jala atau kebo lajer Atau pulang geni lajer Kalau kebo lajer Udah jelas bukan ya Kurang tinggi Kalau kebo Kalau pulang geni Juga kayaknya bukan Karena Harusnya Lurusnya 5 Kalau pulang geni Kalau aku sih Tetep jala Pamornya Pamor Melati Sinebar Ada titik ini Misalkan bagus Eranya Masuk era Peralian ya Mataram Peralian antara Majapahit Mataram Di kisaran abad kelima belas Masuk mataram Masuk mataram Senopaten Pusaka bagus Kita lanjut Pusaka selanjutnya Sama masih Gaya Warangka Yogyakarta Kita lihat Pusakanya Wah Ini baru Ini masuk Daburan tilam upi Dengan Pamor kelek Tilam upi Kelengan Jadi Salah satu Tilam upi Yang langka Tilam upi Kelengan Ini adalah Pusaka Yang jarang Biasanya Tilam upi Pamornya Wasuta Kerejekian Biasanya Kalau kelengan Ini biasanya Untuk Apa ya Menjadi pagar Kalau tilam upi Itu kan Pusaka yang Bagus Ditaruh dalam rumah Pusaka untuk Ketentraman Untuk keluarga Cuman Kalau udah ada Pamornya Kelengan Biasanya Untuk menjaga Rumah tangganya Dari Marah bahaya Jadi Ini pusaka yang Bagus Untuk Kalau ditaruh Di rumah Supaya Aman tentram Tidak ada Hal-hal Yang Merugikan Atau Membahayakan Masuk Eranya Masuk era Majapahit Ini guys Dari gaya Gojonya Gojonya Kendit Bagus Nah Setiap pusaka yang Kita unboxing Ini Kita Ini ya Kalau teman-teman Ada yang berminat Boleh langsung Contact di Deskripsi Kayaknya Kasih nomor admin Kalau ada yang berminat Monggo Kita bisa Alirawatkan Atau Ikutin lelang kita Di Youtube Ada Di Tiktok Ada Di Instagram Ada Guys Etik Indonesia Jadi Sengaja Kalau saya dapat Pusaka-pusaka Borongan Kalau ada teman-teman Yang minat Monggo Kalau enggak Akan jadi koleksi Kita Nah Warangkanya Gayaman Surakarta Beda Pusaka dengan Jogja Dengan Surakarta Ini Jogja Ini Surakarta Bedanya Surakarta Lebih besar Lebih gagah Kalau Jogja Lebih manis Lebih Meriai Yuk kita Lihat Dalamnya Wess Wih Mantap Wah ini Keren ini Guys Ini Megantoro Dapurannya Megantoro Wah bagus Panjang banget Lagi Pusakanya Dapurnya Megantoro Pamore ngulit Semonggo Tapi disini Ada Gambar Rojo Gundolo Ada Seperti gambar Orang yang Sedang duduk Megantoro Eranya Era Mataram Ini Kalau teman-teman Suka Sama pusaka Harus punya Pusaka dengan Dapuran Megantoro Kalau minat dengan Pusaka ini Boleh langsung Contact di komen Juga Saya akan review Buat teman-teman Pusaka ini adalah Pusaka dengan Dapuran Megantoro Luknya 1,2,3,4,5,6,7 Dengan ciri khas Ujungnya lurus Dan juga Di Kembangkacangnya ini Kembangkacang Ini ya Gada Paksi Ini salah satu Megantoro Dengan Ciri khasnya Kembangkacangnya Seperti ini guys Gojonya Wilut Kalau Megantoro Kebanyakan Di era-era Peralian Majapahit Atau Majapahit Peralian Mataram Panjangnya Cukup panjang Mungkin sekitar 40 cm Bagus banget Pusaka ini Wah keren nih Ini bisa jadi Salah satu koleksi Nah Megantoro Sendiri adalah Penggabaran dari Langit yang luas Jadi Siapapun Pemiliknya Diharapkan Dia bisa menjadi Orang yang mempunyai Hati yang luas Untuk menerima Segala Kebaikan Dan keburukan Yang ada di dunia ini Jadi mempunyai Tingkat kesempuan Yang tinggi Ikhlas Nerima Mempunyai Cita-cita yang tinggi Dan Sanggup Untuk Menerima rezeki Yang besar Ataupun Menerima Cobaan yang besar juga Nah itu Pusaka dengan Dapuran Megantoro Jadi mudah-mudahan Orang yang punya Pusaka ini Segala cita-cita Yang setinggi Langit Akan Tercapai Dan terkabul Keren ini Ini bagus Kita lanjut Ke pusaka terakhir Nih Pusaka terakhir Guys Warangganya Jogja Berangga Jogjakarta Kita lihat Pusakanya Wih Majapahit lagi Dapurnya Carubuk ini Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Loh Tujuh Dapure Carubuk Nah Eranya Majapahit Pamurnya Pamur Jimat Disini Seperti Pamur Jimatan Ada yang bilang Cepret juga Tapi ini Bagus banget Kalau teman-teman Cari pusaka Dengan Tangguh Majapahit Yang masih Ori Umurnya Udah 600 tahun Ini nih Guys Carubuk sendiri Adalah pusaka Yang Membantu Pemiliknya Untuk Bisa Memenangkan Segala Permasalahan Dan Peperangan Carubuk Bisa Membuat Orang Lain Yang Mau Berniat Jelek Kepada Kita Malah Dia akan Melakukan Sesuatu Yang Ceroboh Dan Berbalik Berbalik Kepada Mereka Sendiri Jadi Ini Pusaka Bagus Untuk Bagar Diri Untuk Ditaruh Di rumah Juga Bagus Supaya Bisa Membantu Pemiliknya Dari segala Marah Bahaya Kayaknya Itu Aje Unboxing Kita Video Kita Untuk Ini Udah Langsung Review Berapa Pusaka 5 Pusaka Langsung Oke Mudah-mudahan Bisa Menambah Awasan Kita Bisa Menambah Kecintaan Kita Akan Keindahan Pusaka Nusantara Dan Mungkin Saya Ngajak Generasi Muda Untuk Ayo Kita Lestarikan Pusaka Nusantara Bersama-sama Jangan Memandang Pusaka Hanya Dari Sisi Yang Negatif Tapi Ini Adalah Warisan Budaya Yang Patut Kita Lestarikan Dan Kita Banggakan Sampai Ketemu Lagi Di Video-video Selanjutnya Salam Mudaya Sampai